selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah online desain arsitektur 2 saya ucam dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti biasa kita masih dalam pembahasan mengenai masih di dalam pembahasan pertamanan seperti kelanjutannya kemarin disini kita tahapannya masih sama yaitu implementasi khususnya untuk hari ini masih di dalam pengenalan gaya-gaya taman pertamanannya seperti apa gaya taman terutama untuk gaya taman yang kemarin juga sampai ada beberapa gaya taman yang sudah saya sampaikan kemarin untuk implementasi merupakan tahapan yang ketiga di dalam langkah dalam pembuatan pertamanan landscape kemarin juga saya beritahukan untuk anda semua sudah mempersiapkan untuk bangunannya sendiri kemarin sudah ada berapa besarannya luasnya tanah yang di depan itu berapa nanti anda bisa disiapkan nantinya untuk kemarin itu kuasnya ya untuk UTS Ujian Tengah Semesternya untuk penggunaan ataupun perancangan tamannya baik untuk hari ini kita mereview dulu ya seperti yang kemarin jadi masih di tahapan gaya untuk taman tapi nanti di akhir penjelasan saya saya akan sedikit memberikan tutorialnya sedikit aja tutorial yaitu mengenai efek efek khususnya untuk efek air yang biasanya nanti digunakan sebagai hat materialnya taman maka biar lebih agak lebih hidup gambarnya nanti saya berikan untuk efek airnya tapi kalau untuk persediaan dari taman tersendiri tanamannya bisa anda download saja di 3D Warehouse yang sudah ada tinggal disiapkan saja yang penting nanti saya akan membuat efek airnya saja baik untuk hari ini langsung saja ya di dalam saya menjelaskan kemarin kemarin itu kita sampai pada ini gaya-gaya taman ini ya sambil nanti saya sedikit untuk mengulas kemarin jadi ada yang pertama namanya gaya mediterranean seperti ini paling banyak dominasi oleh warna kalem monokromatik dan tanaman dalam warna hijau seperti ini dominasi ya kemudian untuk penggunaan tanamannya sendiri bisa menggunakan agave juga kalau misalkan tidak tahu bentuknya seperti apa dari yang disini silakan bisa browsing tanaman agave atau nanti seperti apa juga seperti apa nanti silakan oh itu model-modelnya untuk tanaman tersebut yang digunakan untuk gaya mediterranean yang biasanya di kota-kota taman kota biasanya kita paling banyak menggunakan gaya ini kemudian untuk yang berikutnya yaitu gaya tropis gaya yang biasanya dimiliki oleh beriklim tropis seperti ini tanaman ini tanaman yang lembut lebih lembut jadi pilihannya garis tegas dapat menetelakan garis tegas pada arsitektur minimalisnya dikatakan oleh di mana belakang samping rumah kalau di depan jarang pakai yang disini kemudian gaya taman ini biasanya pada rumah yang minimalis biasanya pada warnanya kemudian untuk elemen-elemen kerasnya bisa dibuat juga untuk minimalis untuk mempadukannya juga minimalis kemudian untuk tanamannya karena disitu bisa digunakan untuk apa air ini ya digunakan yang cocok untuk tanaman yang mampu bertahan di air nah berarti pemilihan untuk tanamannya sendiri bisa harus anda memilih tanaman yang tahan tetap air tapi mestinya tidak tahan di dalam kekurangan air misalkan seperti ini seperti papirus bambu trate nah itu biasanya digunakan untuk apa ada kolam-kolamnya seperti ini dan menjadi jembatan penghubung antara gaya minimalis dan tropis penghubung ke situ seperti jembatan menuju gradasinya tropis abu-abu atau lebih gelap seperti itu ini yang dinamakan dengan gaya tropis kemudian kemudian kemarin saya memberikan namanya gaya kontemporer merupakan desain landscape yang modern dan sangat populer biasanya digunakan untuk perumahan itu ya hampir mirip seperti ini kontemporer jadi yang diberikan itu perpaduan antara garis yang jelas dengan pola tebel menggunakan bahan baru semua mempunyai peran dalam desain yang sangat cegar semuanya baru penanaman dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok sendiri besar kelompok-kelompok besar dan biasanya menggunakan spesimen yang abstrak ini gaya kontemporer kemudian ada juga gaya taman Jepang taman Jepang itu biasanya memiliki ini tapi nanti di belakang tadi nanti juga saya memberikan taman Jepang lagi atau gaya Jepang kontemporer juga ini salah satunya untuk taman Jepang bisa dikatakan kontemporer bisa biasanya memiliki tapi ini sekarang kurang populer dikatakan kurang populer tapi biasanya menjadi pilihan untuk yang rumah minimalis warnanya yang monokrom sebenarnya warna krom hijau semua nanti tidak ada corak warna yang lain biasanya hijau seperti ini biasanya diberikan lebih banyak batu dan pasir adanya lonceng angin pancuran bambu dan garis minimalis ini yang kemarin si bahas kemarin juga ini sampai dengan gaya Eropa di Eropa cirinya ada kolonet ada pilar-pilarnya terutamanya pilar ini bisa jemputi di wilayah-wilayah di Indonesia Semarang pun juga ada peninggalan dari jaman Belanda pun kalau jaman feudal ini ya istilah hal Indonesia atau jaman kalifah juga dimiliki merupakan ada pilar-pilarnya ini tapi biasanya terpisah oleh bangunan dia tidak menjadi satu oleh bangunannya tapi merupakan taman terpisah itu yang dari kemarin di dalam gaya Eropa dari sini dulu untuk gaya sampai di gaya Eropa untuk penjelasan yang kemarin ada yang tanyakan ini sambil menunggu selesainnya adhan silahkan kalau misalkan ada yang bertanya silahkan ditulis saja di live chatnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sambil menunggu saja ini selesai silahkan kalau untuk yang ingin ditanyakan dulu ditulis saja di live chatnya selamat menikmati 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 Kalau berkaitan dengan Hunian Rumah-rumah di sana Yang khususnya rumah perumahan Biasanya ada Semacam Nah itulah bentuknya Itu merupakan gaya Amerika Nah kemudian ada lagi Gaya Cina, hampir mirip ini Seperti yang gaya Jepang Berkesan meriah Dengan memadukan tanaman hias dan bebatuan Biasanya ini Ada tanaman hias dan bebatuan Nah Ada tanaman hias dan bebatuan Kemudian dilengkapi dengan Teping gunung, dano Yang ada sungainya Serta jembatan penyebarangan Melintasi Sungai Nah jadi melintasi Di situ melintasi sungai Terdapat pavilion Sebagai tempat untuk menikmati Pemandangan atau taman Biasanya ada pavilion sendiri Tapi bentuknya kan Bentuk tradisional Cina Seperti itu Biasanya ada lagi Ciri khasnya ada jembatan Nah serta jembatan penyebarangan Nah umumnya seperti itu Serta jembatan penyebarangan Yang mesti ada Di modal-modal Cina Mesti ada Kemudian kesannya meriah Nah seperti itu Nah Kental dengan kehadiran tanaman Yang berwarna-warni Nah biasanya tanaman warna-warni Ada di situ pinggir-pinggir Atau apa Itu ada Dan dengan elemen tanaman keras Atau elemen kerasnya juga banyak Biasanya ada patung-patung Biasanya patungnya sih Dilengkapi dengan patung binatang Biasanya Ada harimau Ada khususnya naga Seperti itu Biasanya harimau Babi Dan lain sebagainya Itu juga Dilingkapi dengan gaya-gaya Cina Seperti ini Ini modal taman Modal Cina Hampir mirip ya Seperti di Jepang Nah Kemudian untuk Gaya Jepang sendiri Seperti tadi Ya tadi kan taman Jepang Sekarang seperti kan gaya Jepang Ya Keadaan alamnya Seperti pegunungan Dengan kuil yang sepi Atau layar pegunungan Yang ada danaunya Ya Dia paling dominan Menggunakan batu Dan pasir putih Ini biasanya kita gunakan Ini Ya Jadi batu-batuan Diberikan menggeletak Atau di tepi dano Sehingga memberikan Kesan lengang Atau tenang Ya seperti itu Nah Tanaman seolah disusun Nah disini disusun Seolah membentuk Topografi pegunungan Jadi Kalau untuk Gaya Jepang itu Seakan-akan Miniaturnya pegunungan Nah seperti itu Ya contohnya Ada batunya Ada Biasanya kan Gaya Jepang itu Biasanya memiliki Kontur tanah yang Seperti bukit Ya Apa ya Intinya membuat Sebuah Bentukan Seperti halnya Gunung Ciri khas Untuk gaya Jepang Seperti itu Tidak datar Kalau yang datar-datar Seperti gaya Eropa Amerika Tadi yang biasanya Bentuk datar Tapi kalau Untuk yang gaya Jepang ini Biasanya Tamannya Dibentuk Tanahnya Ada gundukan Sedikit Seperti bukit Menyerupai pegunungan Ini maksudnya Seperti itu Nah tapi Sebagian taman Dibuatkan Hambaran yang Berpasir Itu Ini merupakan Gaya Jepang Contohnya Seperti ini Jadi gambarnya Nah kemudian Untuk gaya tradisional Indonesia Sebenarnya Untuk gaya tradisional Indonesia ini Tidak memiliki Gaya Sebenarnya Karena apa Karena seringnya Kalau untuk Taman Di Indonesia itu Umumnya Ditanami Untuk tanaman-tanaman Yang Mempunyai Tujuan Kejahteraan Biasanya ada Semacam Tanaman buah Atau tanaman Untuk sayur Misalkan ada Sayuran Di Di dalam Apa Tanah pekarangan kita Ada pohon-pohon Ada pohon jambu Pohon mangga Yang pokoknya Ada pohon yang menghasilkan Nah gitu lah Untuk Untuk yang rumah rumah Sebagian khususnya Pedalaman ya Biasanya digunakan Untuk Kejahteraan keluarga Kalau di kota-kota Masih bisa lah Kita menggunakan Gaya tradisional Indonesia itu Masih Ditanami Yang hanya Bunga-bunga saja Bunga pun Seperti itu Yang kita kenal Nah karena Penataannya hanya Berdasarkan prinsip Pemanfaatkan Sejahteraan Jadi Tidak ada Sebenarnya tidak ada Gaya Kita menggunakan Gaya apa Untuk Memasukkan Apa itu Jenis tanamannya Misalkan tanaman Apotek hidup Sayuran Maupun yang tanaman Pohon-pohon Yang penghasilan buah Itu seperti apa Yang tidak ada Itu dikatakan sebagai Gaya tradisional Indonesia Gaya serbaguna Seperti itu Ada perbedaannya Di sini kan Kalau gaya Indonesia Seperti inilah Yang kita temukan Jarang di Indonesia Memiliki Gaya Eropa pun Jarang Kalau untuk RTH sendiri Untuk taman-taman Kota sendiri Ada yang pakai Indonesia Ada yang menggunakan Yang kontemporer Atau gaya yang Di depan tadi Yang di Taman-taman utama Seperti itu Di kota Yang juga ada Itu untuk Tradisional Indonesia Kemudian Ada macam-macam Tanamannya Sekarang Tapi sebelumnya Ada pertanyaan dulu Sebelum saya Berikan macam-macam Taman dulu Gaya tadi Sudah jadi Kita bisa Membedakan Gaya Itu tadi Tamannya Jadi nanti Anda harus bisa Menentukan dulu Oh saya Memiliki Gaya Memiliki gedung Yang bentuknya Seperti ini Kira-kira Paling cocok Gaya apa Yang harus saya pakai Tapi tentunya Kalau untuk Modelnya Joglo Paling cocok Jangan diberikan Untuk gaya Eropa Paling cocok Nanti Gaya tradisional Biasanya Untuk di Indonesia Kalau umumnya Menggunakan yang Model Sepanyolan Nanti pakai Eropa Bisa Ada pilar-pilarnya Model yang Itali Bisa Model Eropa Bisa Kita tentukan Melihat dulu Model Apa Gedung Apa Yang harus kita Buat dulu Kemarin kan juga Saya minta Anda Membuat bangunan dulu Ukurannya yang kemarin Masih Dianggap Minimalis Kemarin itu Ukurannya kan 10 kali berapa Kemarin ya 20 atau berapa Yang penting Nanti di dalam Tanahnya Bisa Anda pakai Berdasarkan dari Model Bangunannya Juga Biar seakan-akan Itu satu tema Konsepnya Ini tanyakan dulu Ini Ata Ata hai 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 melihat gaya tadi Hai untuk powerpointnya sudah saya share ya Hai nanti tinggal link kan aja diambil untuk powerpoint-nya Oke kalau tidak ada masih dilanjutkan lagi Hai macam-macam taman sekarang Hai nah tanaman air kalau namanya saya taman air berarti sebagian besar dari air percikan ini tujuannya atau garis besarnya ada makna tertentu kalau untuk taman air yaitu diambil dari percikan setelah pantulan benda yang ditimbulkan di atas air nah percikanya atau bunyi-bunyanya air seperti apa itu yang dinamakan dengan taman airnya seperti itu ada air mancur dan sebagainya itu suara gemerci airnya memang dominan disitu biasanya berbagai negara pasunan ini jadikan suatu komponen pokok penunjang yang indah seperti taman gaya Jepang tadi juga ada gaya Perancis Itali taman gaya Bali juga ini ini taman gaya Bali ini ya Bali juga tradisional juga ya Taman-taman sih beradaptasi dengan lingkungan berair dengan dua cara secara horizontal maupun secara vertikal kalau horizontal ya jembatannya ini seperti jembatan ini ya kalau horor kalau vertikalnya ini tugu-tugu air mancur ini kemudian patung-patungnya ini biasanya untuk gaya Bali ini paling banyak menggunakan taman air kemudian ada yang namanya Taman Mawar namanya saja Taman Mawar berarti ya khusus untuk Taman dari tumbuhan mawar jadi bunga mawar yang indah ini besar dari belahan bumi sebelah utara biasanya dari Cina dia sampai di Indonesia ya dibawa dari sana jadi pada saat musim salju alamiah ini seluruh daunnya rontok kemudian kalau sudah musim sudah sikit musim panas sudah merubah-berbunga karena mawar sifatnya seperti itu kalau musim penghujan teman mungkin jarang kalau musim sudah mulai ada sinar matahari dia mulai berbunga seperti ini ya lu mawar nah dan kembali berkembang pada saat musim panas dan sebagainya ini mawar semua khususnya untuk Taman Mawar nah kemudian ini untuk kesimpulannya jadi mendesain landscape Taman tuh sebelum memulai untuk membuat landscape ada baiknya kita menentukan desain serta gaya dulu sebelum kita memulai membuatnya desain kita apa tadi yang tadi katakan kalau sudah kita merencanakan oke kemudian kita mendesain sudah sudah mulai kita menentukan gaya apa yang ingin kita buat memilih gaya desain untuk menyesuaikan dengan tampilan nuansa dari rumah kita tadi yang sudah saya katakan juga ya bahwa Taman itu juga serasa menyatu dengan bangunannya seperti apa jadi harus dicek dulu bangunanmu itu tipenya tipe apa Taman modern minimalis ya kita harus menggunakan yang Taman juga modern minimalis yang tadi ada tropis seperti apa yang dikatakan paling cocok untuk yang minimalis nah jadi ada jadi oleh sebab itu desain landscape sebelumnya memulai membuat Taman kita harus pilih dulu gaya Taman yang cocok itu yang bagaimana jangan sampai nanti Anda cuma menempelkan besok kalau mendesain apa tanaman-tanamannya cuma nempel-nempel-nempel harus mengetahui gaya apa yang Anda pakai nah seperti tadi Jepang masih harus kontur tanahnya tidak rata biasanya ada juga gaya Taman gaya formal kalau formal itu kelihatan lurus-lurus saja ini kalau lurus ini gaya informal Hai penamanan diatur dan dipangkas rapi untuk menjaga efek formal mereka kemudian kalau yang gaya informal itu biasanya seperti ini ada lengkungan lengkungannya supaya lebih santai lah ini utamanya seperti kebalikan dari ke formal disini menonjulkan sisi lebih santai bentuk tidak beraturan dan penanaman ditempatkan dengan cara yang lebih teratur menciptakan penampilan yang lebih natural ini gaya informal kalau tadi gaya formal kalau formal lurus kalau seperti ini yang formal gaya informal tidak formal seperti biasa nah sekarang untuk tambahan saya saja ya ini pengatuan saja kalau misalkan Anda sudah bisa mendesain khususnya untuk desain rumah sendiri atau desain taman orang lain atau ada desain taman sendiri ada seorang desainer taman sendiri sebelum kita pakai lah kita saya berikan tambahan yaitu kalau Anda ingin membantu masyarakat di dalam pemeliharaan yang namanya ruang terbuka hijau atau RTH ini jadi ini biasanya untuk publik nah kadang-kadang untuk pemerintah di taman kota yang kita gunakan itu yang namanya RTH tidak taman kota saja taman di perumahan pun milik bersama untuk milik warga masyarakat yaitu namanya ruang terbuka hijau nah itu bisa Anda jadikan sebagai ajang untuk pembuatan desain sesain taman seperti apa yang cocok ya diisi ditumbuh-tumbuhan ataupun tanaman guna mendukung ekologis karena fungsinya bukan sebagai apa itu komersial tapi disini ada ada unsur-unsur lain yaitu sebagai manfaatnya ekologi sosial budaya arsitektur juga manfaat ekonomi dan juga kejahteraan masyarakat ya bukan kejahteraan dari desainernya bukan tapi manfaat ekonomi ya jadi yang namanya ruang terbuka non hijau dapat dapat semuanya ya atau dibuat diperkeras di puffing atau maupun buka biru berupa permukaan sungai danu atau area yang tidak ada nah ini konsep ruang terbuka RTH ini sebagai tambahan saja RTH itu biasanya untuk ini kalau anda temui di kota-kota biasanya kan ada taman-taman sendiri banyak di Semarang nah di tengah-tengah kota Tugu Muda atau apa Atau bagaimana ya dikhususkan untuk itu Nah itu ruang terbuka hijau namanya Terus contoh lagi secara fisik ada dibedakan menjadi ada alami yang dikaitkan dengan habitat liar alami atau seperti non alami seperti buatan manusia atau binaan ya biasanya digunakan untuk taman-taman lapang taman lapangan loharaga kebun bunga dan sebagainya ya multifungsinya dari aspek ekologis ya ada sosial budaya ya ada Nah arsitektural dan ekonomi ya juga ada nah ini untuk masyarakat tentunya kalau RTH itu untuk masyarakat ya Nah kemudian perananya sebagai ini salah satu subsistem atau sistem kota secara keseluruhan Jadi kita membahasnya di kota untuk masyarakat Tujuannya ya sebagai apa ini paling utama ini Nah untuk sebagai paru-paru kota lah Memenai program fungsi dasar ini dibedakan menjadi sebagai fungsi bio ekologis atau paru-paru kota Atau produktif atau fungsi sosial ekonomi budaya yang ada disitu Sebagai tempat penelitian bisa sebagai tempat pendidikan bisa rekreasi juga bisa Nah itu fungsinya untuk fungsi sosial ekonomi Nah itu peran RTH juga Nah ini sebagai paru-paru kota yang tadi ya Karena bisa menghasilkan oksigen dan menyerap CO2 tentunya seperti itu Nah penyerapan air kemudian pada fisiologi terutama pada daun bunga tubuh ini untuk sebagai pemupukan Atau pembersih udara seperti ini ini manfaatnya RTH Kemudian untuk implementasinya ya sama seperti kita melakukan konsep di dalam perancangan taman seperti biasa Umumnya seperti itu Ada yang namanya perencanaan Ada yang namanya perancangan Semuanya tetap itu saja Perencanaan, perancangan Kemudian implementasi Juga sama Alangkah-alangkahnya sama seperti taman Seperti biasa, yang penting anda harus tahu dulu konsepnya Seperti apa digunakan untuk apa, tanaman yang cocok untuk apa Ya seperti itu Itu implementasi dari RTH Ya sama seperti kita mendesain sebuah taman Khususnya tadi yang sudah diberikan fungsi manfaat dari RTH seperti apa Yang disamakan seperti itu Kita konsepnya Gaya apa yang ingin anda berikan, tujuannya untuk apa, sudah ada semuanya Nanti diimplementasi ya Ini juga sama implementasi RTH, memelihara jalur hijau, hal memberantas sama penyakit, lain sebagainya Kemudian penyiangan tanaman ini untuk hal pemeliharaan Nah ini untuk hal pemeliharaan saja Dari tanaman-tanaman jalur hijau dan lain sebagainya Nah ini untuk pemeliharaan dan izin penggunaan RTH Nah selesai, ini tadi merupakan tambahan Jadi RTH itu tidak individu Nah tidak perseorangan Tapi untuk masyarakat yang menggunakan Masyarakat banyak yang menggunakan Jadi beda kalau RTH seperti itu Karena ini tanahnya juga milik negara ya Tanahnya milik masyarakat juga Tanahnya milik daerah Jadi berbeda dengan tanah miliknya individu Oke, ada yang tanyakan dulu untuk sampai sini bagaimana caranya untuk mengimplementasikan tanaman neskip Ada yang tanyakan Ada yang tanyakan Selamat menikmati Selamat menikmati Ada yang tanyakan dulu sampai sini Ada yang tanyakan dulu sampai sini Nah nanti setelah ini kita mencoba untuk praktek atau bukan praktek Tutorial untuk yang pakai SketchUp nya ya Nah kita mencoba untuk menggunakan SketchUp yang tadi sudah saya katakan untuk ini pembahasan tutorial saya yaitu Membuat efek air Ini ada yang tanyakan tadi untuk cara mengimplementasi Terima kasih Tidak ada Tidak ada Kalau tidak ada Saya lanjutkan sekarang untuk Biasanya kalau teori ya bosan juga ya Nah sekarang kita praktek lagi untuk SketchUp nya Nah untuk hari ini Tadi yang saya berikan yaitu bagaimana cara membuat Apa ya Efek air Ini khususnya untuk yang efek air Ya berada di kolam ya tentunya ya Bukan air mengalir enggak Tapi berada di kolam Nah bagi yang belum bisa membuat Biasanya Bisa diakali hanya dengan Memberikan warna biru dan Berikan transparent seperti itu Nah Biasanya kan cuma transparent Tapi itu kurang apa ya Kurang hidup Nah kalau kita berikan itu gambarnya kurang hidup Maka nanti kita bisa Membuat efeknya Ya cuma Saya tidak Melakukan render Nah kalau nanti saya render otomat Khawatirnya nanti untuk streaming kita terputus Biasanya kita melakukan render ya Tapi saya sudah mendapatkan hasil contoh saja Nanti silahkan di render sendiri Yang penting bagaimana cara tekniknya Jadi Ini saya ingin membuka dulu nanti hasil ya Nah Saya akan memberi contoh dulu untuk hasilnya Nah ini Ini contoh Jadi di dalam kolam ada semacam seperti efek air ini Bergelombang Nah sebenarnya ini anda bisa saja langsung Nah pakai Apa Warna Transparent selesai Tapi tidak ada efeknya Nah tidak ada efek-efeknya Jadi lurus seperti kaca nanti hasilnya Itu bagi yang Desain yang pemula lah Seperti itu Ingin yang mencoba pakai air silahkan Nanti hasilnya malah seperti aquarium ya Datar Nah nanti kita mencoba Biar Biar serasa lebih hidup Menggunakan efek Seperti ini Ada gelombang-gelombang yang kita nanti membuat Disini Tapi saya nanti tidak melakukan render ya Ini sudah saya buatkan rendernya Tinggal nanti anda mengaturnya bagaimana Untuk melakukan Render Nah saya buat dulu Tapi hampir sama ini saya buat dulu Seperti tadi Karena kita membuat kolam yang agak gede Oke nanti saya buat aja Meskipun disini unitnya masih cm Ini boleh saya tutup aja lah Ini boleh saya tutup aja lah Lark tool set View Toolbar views Ya saya mulai dari yang ini aja Seperti biasa harus membuat dulu tamannya Atau tanah yang kita gunakan Nanti anda terserah membuat gaya apa ya Bebas saya cuma memberikan saja Seperti tadi aja ya Memang ukurannya Ini misalkan ukuran tanah Atau bareng aja ya Seperti ini Ini biarkan saya berikan 1 meter 1 meter aja tanahnya Kemudian misalkan ada tangga sedikit Tiga tanggal lah Kita pakai disini Tuh Tiga tangga dulu Ya sebagai itu aja Apa Ornamennya saja Kipus Kipus Misalkan tangganya seperti ini Boleh Boleh-boleh saja Nah kemudian Kita buat untuk Apanya Ini Kolamnya Misalkan kita membuat kolam Dua ukurannya Ukurannya Berapa Paling enak 500 kali 200 lah Ini gampang nih 500 Kali 200 Nanti kalau punya anda Terserah ya 500 atau Berapapun Ini tergantung dari luas tanahnya Nah Ini saya copykan saja Lebih enak Select dulu bonding page Tinggal Dikopi Dikopi Dari jarak sekian Yang Nampak gak nih Oke Ops saya ulangi dulu bounding edge ini aja nah nah terus kita membuat kolamnya saja dari sini untuk membuat kolam misalkan pinggir kolam 10 cm aja pakai offset 10 cm ini juga sama 10 cm nah terus kita naikkan misalkan ini pinggirnya alis pinggir juga 10 cm ini juga sama 10 cm nah terus kita buat saja di tengah-tengah ini seperti jembatan atau apa batu-batu untuk sembarang aja ya yang sebagai mengindah-indah saja mempercantik saja disini kita buatkan saja tidak selalu kotak-kotak-kotak mungkin sebuah batu atau apa bisa lewat drawing prehand nah dibuatkan saja dari sini boleh tidak tidak selalu rata misalkan disini sebuah batu yang bisa anda buat saja boleh anda menggunakan yang ada bentuknya rapi ya tidak apa-apa bergantung konsepnya ya misalkan seperti ini kita nyambung semuanya terus kita dorong dorong menggunakan pull ke bawah nah dorong pull ke bawah kalau tadi yang ini 1 meter maka ya sekitar saja dari atas ini dalamnya sekitar 90 cm saja lah nah didorong 90 cm ini juga sama dorong 90 cm biar tidak bolong maksudnya ini batunya sudah ada tinggal kita setting saja disini misalkan settingannya kita menggunakan satu rumput boleh anda pakai rumput-rumputan rumput itu bagian kita sih terserah nanti rumputnya apa tinggal anda klik-klik saja nah ini rumputnya nah kemudian batu sendiri atau mungkin ada lumut atau apa yang bisa dimasukkan di pinggir ini nah di atasnya kalau itu merupakan batu batu ya bisa gunakan warna warna atau bisa menggunakan cladding ini ya boleh nah kemudian untuk apa yang tangga yang tangga ini bisa diberikan sama ini ini juga sama ini sama ini sama kalau untuk pohon tanaman tanaman sendiri nanti bisa anda tempelekan sendiri ya dari apa misalkan ini ada gambar palem atau pokoknya nanti tergantung dari anda mendesainnya seperti apa membuat sendiri jadi kita buat taman sendiri seperti apa kalau membuat air mancur kecil ya silahkan disini boleh ditambahkan air mancur sembarang kadang-kadang boleh saja anda menggunakan air mancur sudah ada bisa tekniknya yang kemarin ya membuat apa tuguh air mancur itu yang berada disini nah sekarang saya buat langsung ke dalam pembahasannya yaitu membuat airnya untuk membuat air kita ketaui dulu dalamnya dulu tadi 90 ya dalamnya 90 cuma nanti ini kan jumlahnya dari atas ini ya atas sampai ke bawah kan jumlahnya jadi 100 atau persis 1 meter kalau mulai dari atas ini sampai ke bawah ini kan otomatis 101 meter maka kita nanti membuat saja sekitar 80 cm lah ya membuat 80 cm tapi dilihat dulu ukuran dari kolamnya dulu harus pas ya ukuran kolam diukur dulu ini yang ini berapa ini 180 ini 480 berarti 180 kali 480 kita buat dulu di atas disini kotak yang penting ada kotak satu dulu 180 kali 480 kita buat kerja kotak dulu seperti ini kalau sudah kita jadikan group komponen dulu ya slack bonding edge jadikan make group dulu nanti kalau sudah jadikan langsung ke make komponen nanti kalau ada perubahan disini ada perubahan lagi ini sama ya pakainya make komponen kita kerjakan yang ini nah mengerjakan yang ini double klik seperti biasa untuk air untuk air ini tadi disepakati tingginya cuma 80 cm kita buat saja 80 cm tinggi air itu cuma 80 cm tapi mendingan ini anda jadikan saja langsung diberikan warna kita berikan warna apa yang warna kalau biru seperti kolam renang kalau untuk hanya kolam-kolam biasa di depan rumah itu warnanya enggak biru kalau warna biru itu seperti kolam renang ya sedikit hijau hijau tapi hijau tua ada lumutnya sedikit kita beri warna hijau tua color pilih yang warnanya hijau tua misalkan seperti ini ini boleh atau yang ini boleh ini boleh nah hijau tua ini nanti nanti hijau tua kalau sudah kita naikkan berapa tadi 8 ini dulu saja sebelum kita naikkan lagi kita edit dulu warna dari hijau tua ini kita edit caranya tadi kan kita memilih warna hijau tua seperti ini mulai ini kita edit dulu warnanya di edit opacity nya kita turunkan boleh 0 atau 1 atau 0 kalau 0 tidak kelihatan kan jadinya tapi tidak apa apa dulu 0 0 oke jadi nanti ini efek air air itu kan bening meskipun hijau dianggap ini bening kita naikkan tadi 80 nah ini untuk airnya kalau sudah tinggal kita pindahkan ke kolam 2 ini cara pindahkan tadi kan jaraknya 80 dari dasar maka kita bisa menghitung dulu biar enak sama seperti dulu itu memasang jendela kira-kira dari tepi atas itu berapa cm atau 80 nah kalau 80 cm disitu ada 10 dulu yang kita gunakan berarti yang paling bawah kalau dipakai 80 cm berarti sekitar jaraknya 10 20 20 ini dari sini 20 cm ini kebawah kan 1 meter nah 20 sampai kebawah kita pasang saja berapa ini 20 cm yang ini pun juga sama disini juga sama kita pasang dari dasar ini ke sini 20 cm oke kita pasang pindah dengan saja sudah kita berikan titiknya pindah klik pindahkan ke sini sudah masuk poinnya sudah oh belum masuk ini oke klik nah terus klik lagi untuk untuk memindahkan satunya lagi ini ini gambar airnya berarti airnya sudah dimasang disini cuman kita belum membuat efeknya kalau warnanya transparent cuma ini transparent nah kelihatan ya airnya nah ini cuma transparent ya transparent saja sebenarnya kalau saya memberi warna bisa biar kelihatan tapi ini biarkan nanti transparent kalau sudah sekarang kita atur karena pengaturan untuk apa itu pengaturan untuk efek airnya ada beberapa hal yang harus anda ganti di dalam vraynya itu merupakan efek dari render efek render itu disini tetap saja anda menggunakan render di bagian untuk materialnya M materialnya M nah dipilih karena tadi untuk warna tadi hijau ini masih ingat warnanya hijau setiap material kan sudah terdaftar disini ada namanya materialist khusus yang warna hijau itu yang ini color F23 ini warna hijau segala bentuk warna ataupun apa tadi pine bucketnya kita menggunakan semuanya ada disini untuk materialnya jadi kalau anda ingin mengganti efek dari warna tersebut harus milih dulu oh tadi warnanya yang saya pilih tadi hijau ya meskipun transparent ya nah kita gunakan aja color F23 ini merupakan nama dari warna hijau tadi yang sudah saya transparansikan itu anda klik disini akan keluar diffuse dan option dan satu lagi yaitu maps nah diffuse option dan map nah supaya kita lebih apa ya membuat efeknya benar-benar air air itu mempunyai efek mempunyai sifat satu memantulkan meskipun tidak memantulkan sempurna tapi kan mestinya harus ada efek pantul dan satu lagi menumpukan pembiasan air itu juga punya sifat pembias kalau di dalamnya anda masukkan sesuatu kan dilihat dari atas membias membengkok seperti itu nah maka di dalam ini di dalam color 2-3 ini kita berikan layer lagi kita munculkan layer lagi yang namanya create layer reflection sama refraction karena diffuse sudah ada nah kita buka aja reflection satu reflection untuk pemantulan dan refraction untuk pembiasan nah disitu anda harus membuka dulu ya reflection itu untuk pemantulan jadi kalau ada cahaya matahari mesti ada yang berkilauan memantulkan di atas nah maka kita setting maka disini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 ya ada 5 layer yang tadi utamanya cuma diffuse option dan map sekarang ada tambahan 2 reflection dan reflection kita atur dulu untuk reflection nya untuk reflection kita atur seperti ini boleh anda catat gak apa-apa kita buka dulu M yang penting kita buka dulu M untuk mendapatkan tulisan in out nya tapi sebelum ini ini kan masih kosong ya belum ada isinya kita khusus untuk pantulan cahaya yang berkaitan dengan cahaya itu kita pilih yang namanya text fresnel franel franel namanya tes franel ini ada pilihan yang namanya tes teks franel nah di seluruh tes franel yang kita atur yang ada tulisan ior saja ior io reflection nya reflection ior nya reflection ior disini kita atur 55 saja itu setting nya kalau yang sudah saya buat itu 55 disitu 1,55 kalau punya mu bukan 1,55 jadikan saja 1,55 itu ada unsur apa pantulannya seperti itu yang penting kalau ada ior kasihkan saja 1,55 ini tok yang kita pasang cuma ini saya memperlihatkan saja ini sudah setting kalau misalkan punya mu masih 65 atau 95 atau berapa jadikan saja 55 1,55 disini juga 1,55 oke nah terus untuk glossy nah glossy kan namanya glossy kan apa ya namanya ada cahaya disitu kling glossy glossiness yang ini kita jadikan berapa 6,5 6,5 kalau ini boleh kita jadikan sembarang ini sebenarnya glossiness tergantung dari Anda mengesetnya jadi ada pantulan sinarnya disitu untuk glossiness refleksinya nah itu refleksinya nah ini refleksinya yang kita atur ini saja refleksi pantulan cahayanya disitu pantulan cahaya putih nah karena sinar matte biasanya warnanya putih nah ini putih saja untuk panculannya oke itu untuk yang refleksinya untuk yang diffuse biarkan saja gak apa-apa karena kita sudah memilih warna hijau ya sudah nah sekarang dengan refraction pembiasannya pembiasan masih lah kita gunakan yang ini ior nya ini juga sama ketemu ior ini 1,55 ini tetap kita ganti saja 1,55 kalau misalkan di dalam refleksinya kita buka saja seperti tadi ada fresnel ini sudah 55 kalau belum silahkan nanti diatur lagi 55 jadi refleksan dan refleksan yang bersama ior nya kemudian untuk fox fox itu seperti apa ya asep kalau bukan asep yang ngembul itu enggak tapi ada sedikit semacam ada semburut awan disitu sedikit saja tapi disini multiplier nya bisa kita menggunakan ya kalau dijadikan 10,5 ya enggak apa-apa lah terserah kalau ini ya di dalam fox itu tersembarang jadi fox nya kita berikan 10,5 atau berapa tersembarang tapi yang penting ior nya tetap sama 1,55 untuk refrate untuk menentukan supaya seperti gelombangnya ada nah kita menggunakan yang namanya BAM ini nah BAM ini seperti halnya kita ada gelombang airnya itu di BAM BAM ini secentang dulu ini secentang kalau sudah dibuka M nya materialnya khusus untuk BAM pilihannya jangan yang fresnel tapi noise ada pilihan noise nah khusus yang fresnel itu yang tadi yang berkaitan dengan cahaya tapi kalau berkaitan dengan tinggi rendahnya itu noise atau besar kecilnya gelombang kalau ini kita mengaturnya besar kecilnya gelombang kalau gelombangnya kecil-kecil berarti noise-nya kecil tapi kalau gelombangnya ombaknya agak besar kita memberikan angka besar yaitu di noise-nya yaitu pengukurannya di size ini ada size kalau kita agak besar jadikan 20 kalau lebih besar lagi mungkin ada gelombang yang lebih besar lagi kita jadikan 30 40 bisa ini size-nya ukuran dari apa itu gelombangnya 20 misalkan jadi pencah udah ini jadi size-nya kita oke jadi kita cukup mengatur itu saja jadi bump-nya boleh dinaikkan tingkat gelombangnya kalau ini tingginya tinggi tinggi ombaknya kalau size-nya lebar dari ombaknya lebar ombaknya tapi kalau yang bump ini tinggi ombaknya tingginya itu berapa itu di dalam bump tapi kalau untuk yang apa di dalamnya tadi kan ada size-nya itu lebar gelombangnya jadi kalau misalkan lebar gelombang contohnya seperti ini ini ada sedikit gelombang kalau tinggi gelombangnya sendiri tadi di bump sedangkan kalau lebarnya masing-masing ini ada ombak kecil-kecil atau ombak yang semakin besar itu yang dinamakan dengan noise-nya nah itu yang cuman diberikan disitu jadi refraction ini glossiness jangan sampai besar karena nanti kalau terlampu besar angkanya seperti kaca kaca cermin jadi kita kecilkan aja gak apa-apa glossiness-nya jadi refleksinya disini refleksinya boleh dikecilkan 0,5 yang gak apa-apa 0,5 bisa sih atau 20 yang gak apa-apa 0,20 0,20 0,20 0,20 gak bisa ini ini titik koma apa gak ada ini koma 0,2 gak apa-apa ya 5 aja tadi 0,5 lah jadi pantulannya 0,5 gitu glossiness-nya tidak terlampau boleh anda atur ini kalau misalkan cahaya madari agak pantulannya agak sedikit ya kita refleksinya dipasang 0,5 atau 0,2 tapi kalau 1 itu sudah cermin apalagi lebih dari 1 baik terus ini ya refleksinya kita atur IOR-nya saja yang penting dibuka M-nya ini ada tulisan IOR-IOR ini IOR-IOR jadikan 1,55 bagi yang belum disetting dulu ya refleksinya juga sama IOR-nya multiple tekstur teksturnya color-nya sampai ini aja IOR-nya lagi tidak sama glossinya tetapkan satu saja tidak apa-apa tidak pengaruh yang penting transparansi ini harus hitam di dalam refraction transparansinya hitam saja jadi kelihatan ini sampai ke bawah dan warnanya sedikit hitam nah itu untuk pengaturan di dalam air anda bisa mengaturnya lewat bump tinggi rendahnya itu di bumpnya nanti silahkan bisa dicoba dulu di rumah untuk aturan aturannya tinggal yang anda atur keluarkan dulu refraction dan maps ini yang maps yang kita atur maps itu bump tinggi gelombang kalau dibuka ada ses berarti untuk lebar dari gelombang oke ada yang tanyakan dulu kalau ini saya render nanti khawatirnya streaming saya juga terkendala biasanya kok ada kendala setiap kali kita melakukan vray ada yang tanyakan dulu sampai sini kemudian 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.